Kalau bukan karena iman dan kesabaran, jelaslah beban berat bagi Juliana Muhtar dalam melanjutkan kehidupan. 22 Desember lalu, finalis Putri Indonesia tahun 2010 kehilangan suami tercinta untuk selamanya. Herman Sikumbang, lelaki yang menjadi tempat bersandar dari tahun 2012, ikut menjadi korban bencana tsunami di pesisir Selat Sunda. Uli terhenyak, rodan dan kehilangan pegangan. Sebentar waktu ia limbung. Sebulan berlalu, sepedih apapun penderitaan hidup akan terus berjalan, wanita asal Aceh menyadarinya. Dengan tegar ia bangkit, mengumpulkan semangat dan bersiap menyongsong hari baru. Kekuatannya bertumbuh dari dua anak hasil pernikahannya dengan gitaris Seventeen tersebut. Hafuza dan Hisham, kini Uli menjadi ibu sekaligus ayah bagi duo jagoannya. Selebritas siang berkesempatan merekam quality time, mantan model dengan dua anaknya itu. Nah, anak-anak baru pulang sekolah. Sekarang kita mau mewarna. Ini warnanya apa lagi babuja? Yellow. Oke, kalau ini red. Kalau ini green. Dan kalau ini blue. Jadi sekarang kita mau warnai. Semenjak ditinggal suami, hari-hari Uli lebih banyak dihabiskan untuk mengontrol anaknya. Apalagi kedua anaknya masih berusia balita. Semenya TK apa? Semenya sekolahnya TK apa? TK? Iya, Pak. Kalau ujian TK apa, anak? TK kosok. TK apa? Ya, pada malu-malu. Jadi ini umurnya April 6 tahun, ini April 5 tahun. Jadi mereka bedanya satu tahun, tiga bulan puja, hamil anak kedua gitu. Makanya pas lahirnya April sama-sama. Ini 3 April, ini 7 April 2012-2013. Makanya kebanyakan orang kayak di Instagram mereka kembaran ya. Padahal nggak kembar sih. Memang deketan gitu. Sebagai orang tua tunggal, tugas Uli akan semakin berat. Tak saja menyangkut kebutuhan hidup dan pendidikan semata. Isya melapar nggak? Mak, iya. Iya, yaudah kalau gitu mama masak dulu ya. Mau makan spaghetti nggak? Iya. Yaudah, pemisah kalau gitu. Saya tinggal anak-anak belajar dulu. Jadi sekarang saya mau masak spaghetti dulu ya. Nah, karena anak-anak lapar, karena habis belajar, mending sekarang kita masakin spaghetti aja buat mereka. Gimana? Anak-anak mau makan spaghetti nggak? Mau. Mau? Yaudah kalau gitu temenin mama yuk masak yuk. Ayo temenin mama masak yuk. Nah pemisah, karena anak-anak mau nemenin saya masak, jadi kita masaknya bertiga ya. Kamu pegang ini deh. Biar mama. Nah tunggu arminya direbus. Nyanyi dulu dong kita. Gimana? Isya mau nggak? Dulu apa armin. Mau nggak nyanyi? Nanyi apa? Kau jaga selalu hatimu ya? Kayak lagu papa ya? Gimana? Kau jaga selalu hatimu, sangat jauh dariku, tunggu aku kembali. Terus? Ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhirnya menutup matang. Di waktu-waktu khusus, wanita kelahiran 1 Mei 1989 mulai menceritakan sosok ayah mereka terutama kepada si Sulung. Bila rindu tiba, ia mengajak anak-anaknya menyanyikan lagu Ciptaan Herman. Enggak sih, mungkin memang karena rasa kangen aja mereka sering nyanyiin lagu papanya. Tapi kalau untuk jadi penyanyi ya belum tahu. Pengennya sih jadi orang sukses aja. Nggak usah entertain sih, maunya gitu. Tapi memang ya nggak tahu lah sering jalan kita lihat aja kemampuan mereka di mana gitu. Menanti makanan matang, Uli menanyakan aktivitas anaknya. Juga bercerita jika ayahnya datang dan membisikkan sesuatu. Eh tadi belajar di sekolah gimana? Ada ini nggak? Ada susah nggak pelajarannya? Hah? Enggak. 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 Memang sekolahnya kan masih TK, jadi mungkin nggak ada hal yang terlalu susah mungkin ya. Cuman mereka memang sama temen-temennya kayak tadi pulang, Mama mau ke tempat temen dong, jadi pengennya sekarang main gitu. Biar nggak terlalu sepi di rumah, pengennya ke tempat temennya main gitu doang sih. Nah mungkin abis belajar mereka pada capek, pada lapar, sekarang udah pada buru-buru mau makan. Tapi baca doa dulu ya, Bismillah, Yurrohman, Yurrohim, Allahumma, Lari, Cakana, Wakina, Aja, Banat. Bismillah, Yurrohman, Yurrohim. Kayaknya harus banyak-banyak sabar deh. Tuh kan lagi abang yang ini langsung, ah. Jadi memang harus banyak langsung ditaruh gini. Jadi nggak perlu yang lari-lari ke belakang buat nambah. Selesai belajar, makan, kegiatan belum berakhir. Usia anak yang masih di bawah lima tahun membuat Uli ekstra sabar dan kuat. Selanjutnya, quality time diisi dengan bersepeda. Sepeda fuja kan remnya lagi putus. Jadi kita temenin isamanya dulu. Terus. Itu sepeda uja. Oh iya, sepeda uja anak ya? Nah, arahnya enggak. Wih, doang enggak. Wih, doang enggak. Iya, gede lebih tinggal aja mbak ya. Iya, ini anak, ini banget papanya. Sepeda yang dipakai sang anak memiliki cerita sentimentil. Inilah kade ulang tahun terakhir anaknya yang dipersembahkan ayah mereka. Jadi ini sebenarnya sepeda waktu tahun lalu mereka ulang tahun almarhum yang hadiahkan. Jadi mereka manggung, 17, enggak bisa ikut acara di sekolah. Ini kan acara ulang tahun mereka di sekolah. Jadi sebelum berangkat subuh, malam udah diatur tuh sepeda. Satu, dua, fuja, isam, sama kue. Jadi fuja pagi-pagi udah ada langsung kue. Tapi papanya memang lagi manggung pas saat mereka ulang tahun. Ini peninggalan almarhum nih. Mama mau tanya, ini sepeda kado ulang tahun dari siapa? Papa. Jadi pas papa ulang tahun, papa ngasihin apa? Sepeda. Iya. Senang enggak kemarin pas papa kasih? Senang. Senang ya. Yaudah sekarang kita main lagi yuk. Iya. Kalau bukan karena keimanan, kaki Juliana Muhtar akan tertati melanjutkan kehidupan. Tetapi sebulan selepas kepergian Herman, ia sudah bangkit. Melanjutkan kehidupan bersama dua anak, warisan paling berharga yang ditinggalkan suami tercinta. Terima maaf, masu-masu sekali olahraga. Ya, pemirsa, terima kasih ya. Udah ngeliat aktivitas Fujian sama Isam di rumah. Bilang apa? Terima. Terima kasih pemirsa. Ya, entar kapan-kapan bisa main bareng lagi sama Fujian sama Isam. Bilangin waktu ya pemirsa. Dadah nak. Dadah. Sub indo by broth3rmax